Intro Sebanyak 148 dari jumlah total 1032 narapidana rumah tahanan kelas 2A Batam telah diusulkan ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri untuk memberikan remisi kepada para warga binaan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan datang. Remisi yang diajukan ada dua jenis, yaitu remisi khusus 1 dan remisi khusus 2. Untuk remisi khusus 1 yang diajukan, sebanyak 143 orang mendapatkan pemotongan masa tahanan, sedangkan untuk remisi khusus 2, 5 orang napi langsung bebas karena sisa hukumannya habis telah dipotong remisi. Kepala Rutan Kelas 2A Batam, Robin Peranginangin mengatakan, pengusulan remisi didasarkan pada PP No. 28 tahun 2006 tentang remisi khusus pidana umum. Para napi yang diusulkan hanya mereka yang dianggap layak untuk memperoleh pengurangan masa pidananya. yang RU 1-nya 143, yang RU 2-nya 5 orang. Itu yang nanti kalau turun di 17 Agustus akan bebas. Ada dua perserat yang harus dipenuhi Pak, orang-orang yang dapat remisi? Kalau yang dapat remisi, ya dia sudah menjalani 6 bulan dan berkelakuan baik. Yang menambahkan, usulan remisi ini telah diajukan sejak bulan Juli lalu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Kemenkumham berdasarkan variasi waktu antara 15 hari hingga 1 bulan. Kini pengajuan tersebut kemungkinan masih dalam proses seleksi oleh Kanwil untuk penerbitan SK dan mendekati hari ulang tahun kemerdekaan yang diharapkan sudah bisa diterima pihak Rutan Batam. Sementara pengumuman dan penyerahan SK, rencananya akan dilakukan saat upacara HUD proklamasi tanggal 17 Agustus 2018 yang akan datang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.